Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera Untuk seluruh saudara Saudara kesebangsa dan setan haid Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuri di channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Bagaimana Jawaban Dari Bapak Habib Fahru Rozi Beliau adalah Seorang ketua PBNU Bagian keagamaan Yang pada malam kemarin Dimana ada Salah satu Kiai kampung Ingin mengajak diskusi Dengan beliau terkait Tentang tulisan atau beberapa Tulisan yang diunggah Oleh Habib Fahru Yang terkait Nasabah Alawi ya tentunya Dimana tulisan yang pertama Itu beliau ingin Menyudahi Polemik Nasab yang sampai saat ini Belum Selesai-selesai Kemudian yang kedua itu Habib Fahru Itu menulis tulisannya Dengan judul Stop Rasisme Nasab Lalu sekarang Sehingga Kiai kampung itu Ingin mengajak beliau untuk Berdiskusi Dan Apa jawabannya Ternyata beliau Malah menjawab Tantangan diskusi tersebut Dengan Kalimat Arab ya Dan Apa namanya Kali ini saya akan mengulas Bagaimana Maksud Dari Tulisan tersebut Atau bagaimana Makna Dari Tulisan yang Dikirim oleh Habib Fahru Rozi Ini Dimana yang beliau tuliskan itu adalah Ya seolah-olah Apa namanya Tujuan dari ini Atau Makna secara ringkas Dari apa yang Ditulis Itu Beliau akan Hanya diam Di depan Banyak orang yang Mengeroyoknya Dengan ucapan-ucapan Barangkali Seperti itu Dan Kalau kita Lihat Maknanya Secara Harfiah Kul Masyikta Fi Masabat Aditi Katakanlah Apa yang Kamu inginkan Dalam Mencaci Maki Harga Diriku Pasukutu Anillah Ini Jawabu Maka Diam itu Diam Maka Sikap Diam Dari Orang yang Lacut Dari orang Yang Tercelah Itu Adalah Sebuah Jawaban Dan Ini Tentu Senada Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Imam Syafi'i Dalam Diwan Syirnya Ida Ida Intinya Sama Hanya Saja Ketika Kita Lihat Bagaimana Redaksi Dari Kalimat Yang Setelahnya Last Last Adi Matal Jawabi Dan Saya Tidak Atau Bukanlah Orang yang Tidak Memiliki Jawaban Bukanlah Saya Ini Orang yang Tidak Memiliki Jawaban Tapi Menggunakan Redaksi Adi Mata Yang Itu Menunjukkan Kepada Seorang Perempuan Ya Mungkin Beliau Kok Pas Barangkali Bukan Bikinan Beliau Sendiri Karena Yang Lebih Tepat Itu Tentu Karena Beliau Sehingga Yang Benar Lastu Adi Mal Jawabi Bukan Lastu Adi Matal Jawabi Ya Artinya Saya Bukanlah Orang yang Tidak Memiliki Jawaban Tetapi Singa Singa Ini Berbicara Mengenai Singa Singa Itu Tidak Akan Melawan Kepada Anjing Anjing Nah Maka Disini Seolah Beliau Ini Tentu Tasbih Kalau Dalam Bahasa Apa Namanya Ilmu Balawah Ini Adalah Tasbih Tasbih Ma'anawi Dan Tentu Ketika Berbicara Tentang Tasbih Maka Disitu Ada Wajuh Syabah Dimana Beliau Menyerupakan Dirinya Dengan Seekor Singa Tentu Ketika Berbicara Mengenai Singa Pasti Ada Kesan Pemberani Ya Ada Kemudian Dia Itu Tidak Takut Apapun Tidak Takut Cacian Makian Bahkan Bulian Tapi Sayangnya Disini Hanya Sekedar Diskusi Tentang Keilmuan Diskusi Tentang Pengetahuan Apalagi Materi Yang Didiskusikan Itu Adalah Tulisan Beliau Sendiri Artinya Ketika Beliau Ini Adalah Habib Fahrur Ini Adalah Seorang Yang Akademisi Apalagi Beliau Adalah Seorang Doktor S3 Tentu Ketika Diminta Untuk Mempertanggungjawabkan Apa Namanya Tulisannya Tentu Beliau Akan Siap Sedia Namun Jawabannya Malah Seperti Itu Malah Memposisikan Dirinya Seolah-olah Beliau Adalah Seekor Singa Yang Pemberani Yang Ditakuti Oleh Siapapun Tapi Apakah Kenyataannya Demikian Ya Tentu Para netizen Lebih Faham Mengenai Hal Ini Lalu Itu Pertama Kemudian Yang Kedua Di mana Singa Itu Tidak Mungkin Melawan Kepada Anjing Anjing Karena Apa Si Anjing Itu Yang Hanya Menggonggong Dan Seterusnya Jadi Dalam Teks Atau Kalimat Yang Terakhir Itu Beliau Memposisikan Dirinya Sebagai Seekor Singa Yang Pemberani Tetapi Orang Yang Ada Di Pihak Lawannya Ya Karena Beliau Ada Di Posisi Baalawi Kemudian Orang Orang Atau Kelompok Yang Ada Di Lawannya Artinya Yang Kontra Kepada Baalawi Itu Adalah Para Anjing Tentu Ini Satu Kalimat Yang Kotor Ya Apakah Itu Yang Dimaksud Oleh Bapak Fahru Razi Tapi Alhasil Apa Dari Dari Apa Yang Dituliskan Khususnya Dari Kalimat Yang Terakhir Ini Itu Tidak Mencerminkan Akan Kenyataannya Singa Itu Bukan Kucing Eh Maaf Singa Itu Bukan Singa Itu Habib Fahru Itu Bukan Singa Tetapi Apa Kucing Kenapa Karena Untuk Mempertanggungjawabkan Tulisannya Saja Dalam Apa Namanya Live Streaming Dimana beliau adalah Seorang tokoh NU Tidak hanya tokoh NU Tetapi beliau sampai Merupakan Seorang Apa Ketua PBNU Bagian keagamaan lagi Bagian keagamaan Itu Bukannya Apa Namanya Menjawab Ya Permintaan Pertanggungjawaban Atas tulisan Yang pernah Disampaikan oleh beliau Tapi Justru Ini malah Ngejek Malah Memrendahkan Malah Menghinakan Ya Kalau bahasa Arab Mungkin Sebagian orang itu Tidak terlalu Ngerti Tidak semua orang itu Faham dan ngerti Dengan apa yang dimaksudkan Dalam Tulisan ini Tetapi Bagi orang yang Mengerti Bagi orang yang Faham tentu Apa Beliau itu Atau Habib Fahru ini Memposisikan Orang-orang yang Kontra kepada Balau yang diantar Yang adalah Kiaji Imad Atau orang-orang yang Mendukung Kiaji Imad Mendukung Tesis Penelitian Kiaji Imad Dalam hal Nasab Itu Posisinya Seperti Anjing-anjing Atau para Anjing Tentu ini adalah Salah satu Atau merupakan Kata-kata yang Kotor Kata-kata yang Kotor Meskipun ini adalah Bahasa-bahasa Balau Wah itu Itu kan Apa namanya Bahasa Balau Yang Sisi Keserupaannya itu Atau Wajuh Syabahnya itu Apa Kita pengen tahu Sebenarnya Wajuh Syabah dari Al-Asad Ya Yang tidak sesuai dengan Kenyataannya Ya Beliau memposisikan dirinya Sebagai Seekor Singa Itu bukan Singa Bos Bukan singa Itu Bifarur Tetapi Itu adalah Kucing Jadi bukan Bukan Apa Singa yang ada Di hutan Tetapi Kucing yang ada Di kandah Itu ya Terlebih lagi Ketika berbicara Tentang Nahdoh Nahdotul ulama Kan PBNU Pengurus Besar Nahdotul ulama Berbicara Nahdoh Berarti kan Berbicara tentang Kebangkitan Kemudian Sekarang kita itu Masuk pada Apa namanya Abad yang kedua Dari NU Ya Nahdotul Berdirinya NU Berdirinya Nahdotul ulama Tapi justru Kita temukan Dari sosok-sosok Seperti ini Ya Habib Fahrur Itu malah Tidak mencerminkan Akan makna Dari Nahdoh itu sendiri Dari nama NU Ya NU yang berarti Adalah Nahdotul ulama Tetapi sekarang Nahdohnya Ilang Jadi ulama doang Bahkan Kemarin juga Ustaz Taufiksgaf Itu bukan ulama Tapi itu adalah Ulam Filma Aduh Apakah Mereka Khususnya Ustaz Taufiksgaf Itu hanya memiliki Jawaban itu saja Karena tidak mungkin Karena beliau itu Tidak mempunyai data Sehingga Menutup-nutupinya Dengan Apa namanya Dengan ledekan Yang seperti itu Padahal belum tentu Beliau ini adalah Benar-benar Seorang ulama Iya kata orang ulama Tapi dari sisi Apa namanya Materi-materi Yang disampaikan Kemudian dari sisi Apa namanya Kualitas Keilmuan Yang dilah sampaikan Kepada jamaahnya Masa seperti itu Ya 12 pertanyaan Yang Rata-rata Narasinya itu adalah Tentang Kesejarahan Tentang keilmuan Itu malah Dibalas dengan Narasinya seperti itu Kembali lagi Pada Abif Fahru Jadi Abif Fahru itu Gimana ya Aduh Apa namanya Memposisikan dirinya Seperti singa Tapi hakikatnya Meyong Gitu Kemudian Apa namanya Menganggap Atau menyerupakan Orang-orang yang ada Di Lawannya Itu seperti para anjing Tentu ini adalah salah satu Atau satu hal yang Sangat-sangat-sangat Apa ya Sangat mengecewakan Bagi kita sebagai Warga NU Kultural ya Namanya juga NU Kultural Yang tidak Mengerti tentang Begitu mengerti tentang Keorganisasian Sementara untuk Tokoh-tokoh Yang Petinggi-petinggi Dari Nahdlatul Ulama Dari PBNU ya Bahkan beliau adalah Seorang ketua PBNU Nahdlatul Ulama Kok seperti ini Itu sangat disayangkan Sekali nih Khususnya Apa namanya Ketika beliau Memposisikan diri Sebagai seorang Ulama Tetapi tidak Cinta dengan ilmu Itu sendiri Tapi justru Anti terhadap ilmu Sendiri Udah Kalau memang Kalau memang Seperti itu Kalau memang Habib Fahrur itu Tidak Apa cinta dengan Keilmuan Sementara Dari namanya saja Nahdlatul Ulama Kebangkitan Para Ulama Khususnya Kebangkitan Dalam keilmuan Udah Mundur aja pak Daripada Bikin malu Bikin Bikin malu-malu NU Mending mundur pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa